Adalah stiker koceng dan stiker tikus yang baru datang Ini saya potong dengan menggunakan mesin silhouet cameo 4 Sebelumnya saya pernah menggunakan cameo yang versi 3 Ada beberapa penambahan seperti cross cutter Bisa dicopot di bagian belakang Itu buat memotong misal polyflake atau kertas lainnya Kemudian di bagian depan ada roll feeder Jadi kalau kertas masih gulungan itu bisa taruh disitu Di bagian mesin itu ada penambahan power Jadi tekannya lebih kencang Dan ada beberapa cutter Ada auto blade, rotary blade, craft blade, dan punch tool Dari segi suara itu lebih berisik Karena tekanan dan powernya memang lebih kencang Jadi lebih berisik daripada cameo 3 Dan untuk softwarenya baru saja di update ke 4.4 Smart snapping Semacam untuk lebih presisi saja mungkin Saya belum coba Dan kemudian png auto trace Itu setiap gambar png yang masuk akan di trace secara otomatis Oke saya atur tag nya dulu Seperti itu Kemudian saya coba tarik Gambar png dengan background transparan Jadi setelah ditarik dan saya taruh ke alaman itu Terlihat di bagian sisi-sisinya Ada garis merah Itu artinya garis potong Saya tambahkan registration mark Ini nanti buat sensor Lebih presisi gitu Daripada manual Ya memang sangat diharuskan Registration mark Kalau untuk print and cut gitu Saya coba Cut outer ya Tambahkan offset Oke tinggal tarik ke tengah Wah sangat mengganggu itu Saya belum menemu caranya menghilangkan auto trace itu Ya mungkin kedepannya saya akan pelajari lagi Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu Bisa tolong infokan di komentar Jadi saya coba Release compound path Juga gak ngaruh Malah acak-acakan Jadi Lebih baik dihapus aja Mungkin ya Oke Hapus Kemudian edit Jadi JPG aja Ya tetep gak ngaruh JPG boleh Atau PNG boleh Yang penting backgroundnya putih aja Biar gak di trace secara otomatis Yang tadi hapus Ini saya posisi miring Biar Lebih gede aja Hasil potongnya Kira-kira yang paling masuk segini Oh belum nampaknya Ando Kita ulangi lagi Lebih tebal lagi Oh masih ada titik-titik Gitu Biasa Kalau gambar Random kayak gitu Kalau bukan dari desain Langsung Mungkin kalau lebih enak lagi Pakai Corel Terus Bisa Pakai Silhouette Connect Kalau ini Saya random aja Dari gambar Bebas Langsung tarik Gambar Ke halaman Jadi kita perlu menghilangkan Yang gak harusnya dipotong Jadi biar gak capek itu mesinnya Motong kecil-kecil gitu Lebih efektif saja Dan kadang-kadang yang terlalu kecil tajam Itu bikin cutternya cepat aus Masih ada yang belum lolos itu Ada lagi Kecil-kecil banget Oke kemudian di print Tampilannya Tampilannya Gak sampai Kelihatan Berarti settingan Settingan di print Ini sudah A4 Jadi gak ada masalah di halaman Masalahnya cuman di print aja Berarti pencet print dulu Kemudian setting printer Saya gunakan A4 Tinggal apply dulu Nah sekarang previewnya Nampak seperti Yang akan keluar nantinya Kalau sudah Tinggal di print aja Hasilnya seperti ini Kemudian siapkan Cutting matte Tempel di situ Semakin presisi peletakannya Semakin bagus hasilnya Kalau miring Biasanya sensor kadang gak kebaca Kembali lagi ke silhouet studio Kemudian kalau sudah Itu sudah ada Satu garis Jadi ini udah gak berfungsi Mau land Atau yang add Tapi kalau untuk garis luar Itu add Sementara untuk pilihan Materialnya Itu sesuaikan dengan Kertas yang kita pakai Ini bisa ditambah Atau dikurangin Karena ini mode potong Bukan kiss cut Jadi potongnya Seluruh kertas Stiker sama lapisan bawahnya Juga ikut kepotong Jadi saya akan gunakan Ukuran 4 Nah itu kadang Melewati Kayak gitu Yaudah gak apa-apa Jadi nanti Yang digaris itu Gak kepotong Ini adalah kita Mempaca sensor Mesinnya Kemudian Mengsetting jarum Sampai jumpa Ya cukup Bagus hasilnya Dan terlihat Sangat presisi Jarak gambar Dengan potongan Yang bawah segitu Dan yang atas juga Segitu juga Jadi tidak ada masalah Untuk presisinya Jatuh Lalu saya selanjutnya Tinggal lepas dari Cutting mat Kemudian lepas juga Dari kertasnya Nah itu adalah bagian Yang lompat Tadi Di luar garis Itu gak kepotong Oke itu saja Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video